Nisa'an Nabi Lestunna ka ahlim Minan Nisa'in ittaqaytun Sampai sini dulu, kotaki Fokus, ada ayat 32 ya Ya Nisa'an Nabi Masih ingat ibu, waktu kita Belajar tentang Nisa, apa artinya Nisa Tuh, kan lupa kan Itu tuh, kalau sudah lupa tuh suka gak inget Masalahnya tuh Nisa itu bukan perempuan Bukan wanita, gak usah maksa Nisa itu perempuan-perempuan Gak pake, oh Nisa itu perempuan Kalau lagi kumpul Nah ini ibu nih sekarang Anisa Lagi kumpul Kalau sendirian, masih ingat namanya apa? Mar'ah Duh, saya ingetin lagi ya Supaya gak lupa nih Pokoknya kalau saya tanya lupa Saya selesai ceramah, saya gak kesini lagi Kalau sendirian Namanya mar'ah tuh Mar'atun Kalau imra'atun tuh sudah menikah Ya, mar'ah Dari kata mur'ah Sama dengan mir'ah Cuma beda harokat Kalau mir'ah itu cermin Kalau mar'ah perempuan Kenapa mar'ah dan mir'ah hurufnya sama Harokatnya beda? Untuk menunjukkan kedekatan perempuan dengan cermin Menunjukkan perempuan senang ngaca Dan-dan Itu biasa karakter bu Di rumah mau kesini bercermin kan? Cermin Turun dari mobil, dari angkot, dari bis Perbaiki, cermin lagi Masuk, lihat kaca disini Perbaiki lagi Sudah duduk, masih buka handphone Buat bercermin Sudah pas belum Ceklik, pasang status Sudah siap belajar Tuh, mana tuh Tapi mar'ah juga dari kata mur'ah Yang senang tampil indah dan terhormat Makanya wajar Kalau perempuan senang keindahan dan kehormatan Lihat suami Mau merangkat Pakai batik Agak kelipat Suami biasa Tapi begitu terlihat oleh istri Sebentar Perbaiki dulu Pot, goyang dikit Rapikan lagi Spray, geser Rapikan lagi Senang keindahan Tampil indah Itu biasa Itu wajar Nah yang ketiga Mar'ah tuh dari kata mur'ah Ini di ilmu psikologi juga ada Sifat rasa yang dalam Sifat rasa yang dalam Jadi setiap apa yang didapatkan Tersimpannya di perasaan Bukan di pikiran Itu beda dengan laki-laki Jadi kalau laki-laki itu Mendapatkan satu informasi pun yang tidak ideal Itu cepat dilupakan Karena masuknya ke pikiran Datang yang lain Hilang yang satu Perempuan sampainya ke hati Ya Sentuhlah ia tepat di Hatinya Maka ia akan jadi milikmu untuk Nah itu masalahnya tuh Masalah sampainya keperasaan Jadi dimiliki selama hidupnya Makanya kembali ke cermin tadi Kalau cermin itu dilempar sampai pecah Bisa gak disatukan lagi? Bisa Cuma tidak memantulkan bayangan yang sempurna Nah perempuan juga begitu Kalau dia terlukai Cepat memaafkan Tapi sulit melupakan Apa yang dialami Betul Kan bu ya? Pengalaman kalau ada masalah dengan suami Begitu kan? Ya kan? Masalahnya tahun 2023 Diungkit kembali yang tahun 1983 Papah itu ya Dari dulu juga begitu tuh Dulu waktu rekening risik yang pertama tuh Padahal kan lama kan? Ya itulah marah Tapi kalau sedang kumpul bersama temannya Kumpul semua Maka dia berubah menjadi Nisa namanya Nisa Nisa itu Perempuan-perempuan yang berkumpul Nanti ada spiritnya di Quran Surah keempat ayat 34 Kadang-kadang Perempuan sependiam apapun Kalau sudah kumpul dengan teman-temannya Bisa cerita Kadang yang diceritakan itu Yang se-yogianya tidak boleh keluar Harusnya disimpan Dia cerita Memang diam di rumahnya Begitu kumpul Judulnya pengajian Perangkatnya dari Lampung Empat bis Nyampe ke masjid Ketemu temannya Yang tinggal di Bandung Di Ranca Ekek Kebetulan kenalan Eh jeng Damang Ya Alhamdulillah Ya Tabepun Ampun Gimana kabarnya? Sehat Keluarga anak-anak Alhamdulillah sehat-sehat Suami gimana? Disitu masalahnya Cerita Nah ini Ayat ini Bu Kalau kita bacanya begitu Jadi ada ilustrasinya Ini istri-istri Nabi Lagi kumpul Lagi ngumpul nih Makanya disebut Yanisaan Nabi Bukan satu dua Itu maksud saya Yang ingin saya sampaikan Lagi ngumpul-ngumpul Ngobrol-ngobrol Jangan sampai Membicarakan Nabi Jangan sampai Berbicara Seperti perempuan Pada umumnya Jangan sampai Curhatnya Tidak menentu Maka langsung Turun ayat Mengatakan Yanisaan Nabi Hei istri-istri Nabi Yang sedang kumpul-kumpul Kalian itu Tidak sama Dengan perempuan Pada umumnya Beda Kalian istimewa Karena melekat Dengan Nabi Akan mewarisi Percikan-percikan Kemuliaan Dari Nabi Dan menariknya Inilah nanti Yang akan jadi Contoh teladan Untuk semua Perempuan yang hidup Di bumi Makanya Istri-istri Nabi ini Sejak menikah Dengan Nabi Itu dipersiapkan Oleh Allah Untuk menjadi teladan Bagi semua Perempuan di muka bumi Inilah dalil Yang menunjukkan Apa yang pernah Saya sampaikan Kenapa Nabi Diizinkan Menikah Lebih daripada Empat istri Karena seluruh Istri Nabi Mewakili semua Karakter perempuan Di bumi Nanti setelah Kita bahas Ibu akan temukan Ada yang mirip Sayyidah Khadijah Tapi Agak nyaris Gak ketemu Susah Susah Dapat salam Dari Allah Dari malaikat Dipuji oleh Nabi Diingat-ingat Sampai dalam tidurnya Dipuji dihadapan Semua istrinya Diabadikan kisahnya Sampai dengan sekarang Ada yang gesit Senang taklim Seperti Sayyidah Aisyah Senang taklim Saat yang bersamaan Senang olahraga Perempuan Senang berkuda Senang manah Senang taklim Ada yang senang Bikin kue Seperti Saudah binti Zammah Radialahu ta'ala Dikit-dikit Lihat majalah Ini ada kue Ada menu Masak Ada kajian Abdiwenu masak Masak Ada macam-macam Pokoknya senang masak Sampai bikin orderan Dan sebagainya Nanti kita lihat Ada lagi yang bagaimana Yang fashion Senang Tampil baik Tampil indah Ada Lihat model pakaian begini Pengen Diperbaiki Tampilkan Lebih bagus Tampilnya bagaimana Ada yang peduli Dengan anak-anak Dengan lingkungan Ya Kegiatannya sosial Santuni anak yatim Merawat beberapa anak Ada yang senang Perhatian pada pendidikan Ngajar Bikin sekolah Bikin TK Akan ditemukan Ya Yang cerewet juga ada Mari kita akan temukan Nanti Dalam pelajaran ini Ibu cari Kira-kira Ibu mirip siapa Itu Jangan ketawa dulu Nanti temukan Ibu mirip siapa Karakternya Ditemukan Kalau belum ketemu Ikuti Nanti bakatnya Akan tampil Fashionnya Keluarkan itu Satu aja Ikuti selama hidup Itu aja satu